Hai semua jumpa lagi dengan saya Linda di channel ayo masak ayo makan hari ini kita mau bahas tentang margarin mentega BOS yang banyak kita pakai untuk cake ataupun cookies kita akan mulai dari margarin dulu ya teman-teman disini ada blue bean cake and cookies kalian pasti udah sering pakai ini harganya Rp10.000 kemudian kita ada Royal Palmia yang juga saya yakin kalian udah sering banget pakai ini adalah butter and margarinnya harganya Rp7.500 yang cake and cookies itu juga ada butter dan margarinnya nah sekarang marmilla marmilla ini campuran antara margarin susu dan vanilla harganya Rp7.500 saya tidak bisa bilang ini yang mana yang enak karena setiap ke kita punya rasa tes yang berbeda ya teman-teman yang jelas ini adalah margarin mau tulisannya ada butter margarin tetap aja ini sebenarnya margarin sekarang kita akan bahas bahas mengenai BOS butter oil substitute jadi ini bukan butter tapi dia rasanya butter disini saya ada Royal Crown dan ini harganya setengah kilonya itu Rp32.000 teman-teman ini saya udah coba dan rasanya enak kemudian ini ada giwia ini harganya setengah kilo Rp31.500 ini dia vegan ya teman-teman jadi kalau kalian vegan kalian bisa pakai ini dan ini ada dari gold bullion dia juga BOS dan ini harganya murah banget Rp28.000 tapi kalian bisa lihat dari warnanya berbeda banget ya dia warnanya terlalu kuning ya teman-teman jadi menurut saya sih harga nggak bisa bohong ya sekarang ini kita bahas Holmen yang paling sering kalian pakai kayaknya kalian baca di sini tulisannya adalah campuran antara mentega dan margarin jadi ini tidak murni butter jadi seandainya kalian pakai Holmen sebaiknya jangan dicampur dengan margarin lagi karena dia sudah mengandung margarin ini jadi mirip dengan Anchor Baker Mix ya teman-teman cuman Anchor Baker Mix ini harganya lebih murah dan tentu saja seperti yang saya bilang ada harga ada barang jadi Holmen tuh lebih wangi daripada Baker Mix ini Baker Mix dia lebih konsistennya lebih padat tetapi dia kurang wangi sekarang disini saya ada Anchor Unsalted Butter dan West Gold Unsalted Butter ini harganya dua-duanya mirip sekitar Rp115.000 ke Rp170.000 satu kilonya tapi kalau menurut saya mereka berdua ini tidak cocok untuk dibikin cookies lebih cocok ke kek di sini ada korman Corvette teman-teman korman patisi tapi ini jenisnya Corvette dan dia cocoknya untuk bikin pastri bukan untuk cake dan cookies nah korman patisi yang ini ini cocok untuk cake and cookies tetapi hanya sebagai bahan campuran saja bukan bahan utama jadi kalau kalian bikin full dengan korman patisi ini cake and cookies kalian hasilnya nanti cake-nya akan gembos jadi ini hanya untuk bahan campuran saja korman patisi dia juga punya unsalted butter block seperti ini dia lebih cocok untuk untuk cake tidak cocok bukan tidak cocok tidak terlalu cocok untuk cookies nah kalau ini Wisman nya korman dia rasanya dan harganya sama seperti Wisman sekarang kita ada Orchid Butter ini juga kalian bisa baca dia adalah Creamy Creamery Butter jadi ini hampir seperti Wisman tapi dengan kualitas yang dibawahnya dan dia cocok untuk dibikin cookies sekarang kita ada Golden Churn ini juga Butter Creamery harganya 175 lebih mahal daripada Orchid dan dia juga cocok untuk dibikin cookies sekarang kita ada Blue Triangle sekarang kita ada Blue Triangle ini juga Creamy Butter dan cocok banget untuk dibikin cookies harganya Rp190.000 di atas yang dua itu jadi kalian pasti tahu ada harga ada barang sekarang sekarang yang paling favorit saya ini yang paling mahal adalah Wisman harganya Rp1.265.000 jauh di atas Butter Butter yang lain ya teman-teman jadi rasanya menurut saya nggak ada yang bisa ngalahin Wisman keahlian dari seorang Baker teman-teman dari kemampuan mereka untuk mencampur macam-macam butter atau margarin ini sehingga menghasilkan satu resep satu formula yang benar-benar enak yang hanya dia sendiri yang bisa bikin karena hanya dia yang bisa campur jadi kita nggak bisa bilang pakai ini enak lebih enak mana pakai itu lebih enak mana tentu saja ada harga ada barang tapi kalau kalian pinter mencampurkan macam-macam butter ini bukan maksudnya semua kalian campur ya kalau kalian pinter meraciknya antara butter dan margarin campurannya itu atau mungkin juga dengan BOS maka kalian akan menghasilkan satu kue atau cookies yang spesial yang hanya kalian punya sekian video ini teman-teman semoga bermanfaat semoga kalian bisa berkreasi dengan macam-macam butter margarin atau BOS ini sampai jumpa di video selanjutnya saya teman-teman bye-bye